Halo guys, welcome back to my youtube channel kali ini kita akan membahas tentang macam-macam suara aneh yang dipercaya menandatakan kedatangan makhluk halus di dekat kita ya apa kabar anda? saya doakan agar selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada kali ini akan kita membahas tentang macam-macam suara aneh yang menandatakan kedatangan makhluk halus dekat kita ya langsung saja suara aneh yang pertama adalah suara arangan seperti ada orang yang sedang menggerang, kesakitan atau bahkan sedang disiksa tapi tentu saja suaranya terdengar ketika tidak ada siapa-siapa suara arangan ini seringnya terdengar pelan tidak keras tapi entah bagaimana bisa memekahkan telinga kita inilah yang membuat orang ketakutan mendengarnya suara aneh yang kedua atau terbilang paling sering adalah tanpa sengaja adalah suara tangisan terutama suara tangisan wanita atau suara anak-anak yang menangis karena lapar dan tidak diberimakan bila suara ini terdengar dekat dengan telinga tandanya adanya makhluk halus berada di kejauhan sebaliknya bila suara tangisan ini terdengar jauh justru semakin dekatlah keberadaan makhluk halus tersebut ya selain tangisan suara aneh lain yang juga menandatakan kedatangan makhluk halus adalah suara bisikan bisikan ini terdengar dekat sekali seperti persis berada di samping telinga ada kalanya terdengar bergumam tapi ada kalanya juga terdengar seperti orang yang sedang marah ya keempat adalah suara langkah kaki yang mana suara ini muncul berbarengan dengan angin dingin yang berhembus jarak suaranya selalu konstan alias ajib jadi kalaupun ada berpindah tempat maka suara langkah kaki ini tidak menjadi jauh lebih juga ya atau tidak menjadi lebih dekat kelima suara orang yang mengutuk pintu padahal tidak ada siapa-siapa anda sedang sendirian saja jadi bila suara petukan ini anda datangi tidak akan anda menjumpai seorang pun di sana sedangkan suara aneh yang terakhir yang juga dipercaya sebagai pertanda kedatangan makhluk halus adalah suara orang berbicara tetapi dalam bahasa asing yang tidak anda mengerti biasanya yang terdengar ini merupakan bahasa lokal setempat tapi diucapkan sambil bergumam jadi sulit untuk dipahami itulah keenam jenis suara aneh yang oleh banyak orang dipercaya menandakan kehadiran makhluk halus jadi bila anda ketika anda berada di tempat yang sepi lalu mendengar suara-suara ini bisa jadi anda tidak sendiri ya anggap sebagai wawasan saja dan sebagai pengetahuan tersendiri bagi kita saya cukupkan sekian dan terima kasih banyak telah menyaksikan dan salam rahayu